Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin tiba di Bandara Trunojoyo, Kabupaten Sumanap, Madura. Pasangan Amin ini melakukan kampanye akbar di tiga kabupaten di Pulau Madura. Dalam agenda kampanye akbar di Pulau Madura, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumanap. Anies menggunakan helikopter, sementara Mohaimin menggunakan pesawat ATR bersama rombongan tim pemenangan. Keduanya disambut hangat oleh sejumlah tokoh dan ulama serta simpatisan yang tergabung dalam koalisi perubahan. Anies Baswedan menyampaikan misi kedatangannya ke Pulau Madura ini selain untuk kampanye, juga untuk bertemu para tokoh dan ulama besar. Pesatnya perkembangan di Madura menandakan masyarakat Madura adalah masyarakat yang kokoh memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kami menawarkan gagasan perubahan. Kita ingin mengembalikan hubungan pernegara kita ini menjadi hubungan pernegara ini. Perluan dasar pada pukul, pada tata aturan perkataan pemerintahan yang baik. Pak Anies, kalau dari kami sendiri, posisinya terhadap provinsi Madura seperti apa? Kita selalu terbuka di dalam hukis. Yang penting orientasinya adalah pada pelayanan masalahkan. Pelayanan pada dimaksudkan teknologi perjalanan baik. Karena kita tahu bahwa memaksudkan pelayanan juga penting. Agenda pertama Anies di Kabupaten Ujian. Jujung timur Pulau Madura tersebut yakni menghadiri istiwasa dan deklarasi ulama habaib dan bunyai untuk pemenangan Amin. Setelah dari Kabupaten Sumenap, Amin dan rombongan langsung geser ke Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan dalam acara desa selepet Anies Amin.